Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Selasa 26 Juli 2022. BMKG memprediksi 18 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Terdapat potensi cuaca ekstrim yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, serta Papua. Sedangkan wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Sementara itu wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. Melansir rilis BMKG dijelaskan sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia sebelah Barat Bengkulu dan di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Samudera Hindia Barat Bengkulu, di pesisir Barat Lampung, dan memanjang dari Selat Karimata hingga Laut Natuna. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di Aceh, di Kepulauan Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari perairan Sorong hingga Sulawesi Tenggara, dan di Papua. Kemudian daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Samudera Hindia Barat Bengkulu, hingga Selatan Jawa Barat, dan di Laut Jawa Bagian Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng